Serangan Gerilya Brigade Al-Qasam kembali melumpuhkan tentara Israel yang menembus semua front tempur di jalur Gaza pada Sabtu 6 April 2024. Sayap militer Hamas itu mampu menargetkan tiga tank Merkava milik Israel. Dikutip dari portal Al-Qasam, serangan tepat mengenai sasaran menggunakan peluru Al-Yasin-105. Brigade Al-Qasam juga membuat serangan jebakan dengan menarik musuh ke tengah ladang ranjau. Setelah musuh sampai di titik lokasi, pasukan perlawanan meledakan tiga anti-perangkat personel. Akibat insiden itu, enam pasukan pendudukan dilaporkan tewas hingga tubuhnya menjadi beberapa bagian. Selain korban tewas, ada juga tentara yang mengalami luka-luka. Peristiwa tersebut masih berlangsung di kawasan Al-Zanah, sebelah timur kota Kandiyunis, sebelah selatan kota Jalur Gaza. Pada pukul 16.43, waktu setempat, lima tentara IDF kembali terbunuh dari jarak nol. Sebuah pengangkut pasukan Zionis juga dihancurkan dengan peluru tandung. Serangan terjadi di lingkungan Al-Amal, sebelah barat kota Kandiyunis. Lantaran banyaknya korban tewas dan luka, sejumlah helikopter didatangkan untuk melakukan evakuasi. Pejuang dari berbagai kelompok perlawanan Palestina telah terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan rezim Israel sejak Perang Gaza dimulai pada awal Oktober. Kelompok-kelompok tersebut mengatakan bahwa mereka akan terus melawan rezim untuk memaksanya menghentikan kejahatannya terhadap penduduk sipil di Gaza, di mana lebih dari 37.130 orang telah terbunuh selama enam bulan terakhir. Kebanyakan yang tewas adalah perempuan dan anak-anak. Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, lebih dari 75.800 orang juga terluka sejak rezim Israel melancarkan perang pada 7 Oktober.